Aku percaya akan roh kudus, gereja katolik yang kudus, dan sesentuan marah kudus, kebangunan masa, kebangkitan rada, dari rumah kebahan. Salve, sahabat katolik ukrain, kabar mengembirakan datang dari Gereja Katolik Inggris. Mantan uskup Gereja Anglikan terkenal, pendeta Jonathan Michael Godal, beralih menjadi katolik. Hal ini telah dikonfirmasi oleh media internasional, dan keputusan uskup Jonathan Godal ini menggemparkan Gereja Anglikan Inggris. Jonathan Godal adalah seorang uskup Anglikan wilayah Epps Fleet, bagian barat Provinsi Canterbury, Inggris. Ia adalah seorang pendeta Gereja Anglikan Inggris, yang diangkat menjadi uskup Anglikan sejak tahun 2013. Pada tahun 2021, ia memutuskan untuk mengundurkan diri. Pengunduran diri mantan uskup pendeta Jonathan Godal ini, disampaikan langsung olehnya pada tanggal 3 September 2021, sekaligus menyatakan niatnya untuk masuk ke dalam persekutuan penuh Gereja Katolik. Salah satu alasan pendeta Jonathan Godal mengundurkan diri, karena menolak dan menentang penabisan wanita, menjadi imam yang telah dilakukan oleh Gereja Anglikan Inggris. Dan ia melihat, hanya Gereja Katoliklah yang terus melestarikan tradisi gereja, dengan hanya menabiskan kaum laki-laki menjadi imam atau pastor, menggembalakan umat seperti Kristus. Di Gereja Anglikan saat ini, seperempat dari uskup mereka adalah wanita. Jonathan Godal mengatakan bahwa keputusannya menjadi Katolik telah bulat, dan ini ia sampaikan di Istana Lambet pada hari Jumat 3 September 2021. Saya telah sampai pada keputusan untuk mengundurkan diri sebagai uskup Gereja Anglikan Epswilid. Saya ingin diterima ke dalam persekutuan penuh dengan Gereja Katolik Roma, setelah melalui pergumulan doa yang panjang dan masa-masa sulit yang menguji hidup saya. Kehidupan dalam persekutuan Gereja Anglikan Inggris telah membentuk dan memelihara kemuritan saya sebagai seorang Kristen Katolik selama beberapa dekade. Saya akan selalu menghargai ini dan bersyukur untuk itu. Ujar Jonathan Godal Seorang juru bicara Gereja Katolik di Inggris dan Wales mengatakan, Uskup Jonathan Godal disambut hangat dalam keinginannya untuk masuk ke dalam persekutuan penuh dengan Gereja Katolik yang menantikan partisipasi penuhnya dalam kehidupan Gereja. Sahabat Katolik Ukraine, seperti yang kita ketahui di abad 20-21 ini, semakin banyak jemaat dari Gereja Anglikan Inggris berbondong-bondong beralih menjadi Katolik. Tak hanya jemaatnya, pun para pemimpinnya juga semakin banyak yang beralih menjadi Katolik. Seperti, mantan pendeta penasehat Ratu Elizabeth II, Gavin Ascendant, yang beralih menjadi Katolik pada 2019 yang lalu, karena kagum akan film yang mengangkat kisah penampakan Bunda Maria. Bahkan di masa depan, Inggris diprediksi akan menjadi negara Katolik, karena Gereja Katolik menjadi pertahanan kekristenan terakhir, di tengah gelombang ateisme yang begitu kuat di Inggris. Tak hanya itu, umat Katolik di Inggris telah bertumbuh pesat. Di Inggris, umat Katolik dari hanya 1% tahun 1800, kini menjadi 10% dari penduduk di tahun 2021. Gereja Anglikan yang adalah gereja resmi dan mayoritas negara Inggris, melihat kemunduran besar-besaran di tubuh gerejanya. Sebagian dari mereka beralih menjadi Katolik, dan sebagian lainnya menjadi ateis. Welcome home, mantan pendeta Jonathan Goddall, Semoga semakin bertumbuh dalam iman, harap, dan kasih kepada Tuhan dan sesama. Selamat datang dalam keluarga besar yang satu dan universal, yaitu Gereja Katolik yang kudus. Bangga menjadi Katolik, salve! Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini, Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagaman terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia, dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia, maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dipimbing oleh roh kudus, kamilah yang membuat alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh kuduslah yang masih terus memimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah gereja katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja katolik pertama, Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Selama 2000 tahun, kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai, di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dinugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.